Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita Channel GSL guys Ini tadi gue barusan nge-react day 6 yang talking to guys Terus pas tadi gue publish Ada yang komentar stop talking sekalian Nah, gue berharap ini lagu yang jadul-jadul juga Gue gak tau juga sih guys Gue gak pernah denger yang stop talking guys Yang pasti ini gue udah pernah nge-react albumnya Entropy The Book Of Us guys Ini the third album Day 6 third regular album guys Soalnya yang talking to tadi tuh gue suka banget Mereka teknik mixingnya guys Gue gak tau deh Itu dapet aja emosinya jaman dahulu kala gitu loh guys Kebanyakan yang emang kita intro dulu guys Cepetan Ini guys, ini kayaknya gue ngambil kesimpulan Day 6 tuh band eksperimen guys Kenapa? Pertama mereka punya selera Selera musik tuh yang luas guys ya Mereka bisa nge-jazz Mereka bisa nge-rock Mereka bisa metal di album Apa? Album Jepang Mereka tuh bisa buat notasi-notasi Yang gila sih maksudnya tuh Idenya tuh Banyak guys Gue juga bingung Kok bisa dapetin ide-ide chord progression Yang gak ketebak Dari first, bridge Sampai akhirnya rev Sampai akhirnya interlude mungkin Dan segala macem guys Oke guys Kebanyakan yang emang Kita langsung react yang stop talking Ceplok Oke Ini Luansanya reggae sekarang guys ya Cuman reggae di twist Chord progression Liat guys T-t-t-t-t-t-t-t Pindahnya ke situ Gue gak tau tuh pindah ke chord mana Coba Kayaknya 7 flat nih Hmm Tuh Chord on tuh guys Jadi ada yang nahan tuh Ada yang nahan Ini rese guys Kalian perhatikan gak Ini ada gitar listrik Ini keren guys Teknik rekaman gue suka Ada gitar listrik Cet Cet Kalian perhatikan gak Cet Itu gitar akustik Cuman dimainin Itu ditutup Biar ngeluarin suara jambuk lutuk guys Jambuk lutuk Jambuk lutuk Ini gila sih Maksudnya mereka emang eksperimen banget sih guys Soalnya kalian juga Yang bilang di Apa lagu shoot me Itu pake shotgun asli kan Ditembak Mereka ngerekam Pergi Rekam Pulang Masukin jadi sebagai sampler Kan gila kan guys Oh shoot Sorry guys Sorry guys Oh gila Ini gue yakin Papa sih Serak-serak Respinya guys Ini kalian liat nih Suara drumnya Dieksperimen lagi Dengan sound yang Kayak begini guys Aduk Cik Tak Cik Cik Doon tuh Kadang-kadang Idenya liar sih guys Gue suka banget Dia ngisi feel yang Kayak begitu guys Mungkin kalo drummer lain Mungkin mood lagunya Bukan kayak begini guys Emang tuh day 6 Itu emang udah mau gak mau Drumnya harus doon guys Karena liat nih Ini gue rasa nge-take Cake drumnya guys Itu dimasukin bantal guys Suaranya langsung kayak Kayak bener-bener gak ada sustain guys Bodinya gak ada Jadi cuman duk Duk Liat tuh guys Gukil Oh Papayukero Ulang nih guys Ini suaranya Oh Ini juga gue suka nih Hi-hatnya Dia pake bukan inch yang kecil Biasanya kan orang pake hi-hat tuh Yang makin jazzy Biasanya suaranya makin tipis Kan biasanya tuh makin kecil guys Ini makanya kayaknya 15 inch mungkin 17 Gue gak tau juga Ini Liat guys Ini feeling-feelingnya kayak J Pew Pew Kasih delay Ini juga ada yang suka gue guys Di kiri kalian denger suara head kan Cik-cik Punya yang seperti itu guys Kalian perhatiin guys Ada Ada udang di balik bakuan Yang disembunyiin di lagu ini guys Ada suara gitar tipis banget Di sebelah kanan Pojok kanan Cik-cik-cik Dia ngambil gitu Kayak palmute guys Ini band emang sakit guys Sound gitarnya kalian perhatiin guys Yang buat fill-fillernya guys Ini sakit loh guys Itu ada ambience disitu Sial gak sih Ini dengerin harus merem sih guys Nanti gue harus pake headphone Kalian dengerin ini gila sih guys Ya kan Tek-tek-tek-tek Itu gila loh guys Maksudnya Jadi ini suasana stereo Tadi kan talking itu lebih mono Ini lebih stereo guys Ada hi-hat Ada satu gitar nih Cuma Tek-tek-tek-tek Tek-tek-tek-tek Itu gila sih Tuh Gila ya Dia ngasih ambience ya Kalau di reverse Diambil di sample Mungkin guys Cuma di reverse Dikasih delay Sama reverb nih guys Nah Itu baru keluar Dengar gak Ini baru kedengaran jelas nih Kalo gini Tik-tik-tik-tik Oh nice Dia ngambilnya Kayaknya ini bukan Ini bukan gitar nih Kayaknya hi-hat Cuma dia ambil pitch Yang lebih tinggi guys Cuma ini sampler guys Jadi diambil Dia bikin Rada model ini Orang kan biasa denger stereo Begini guys Dia ngambil begini guys Jadi kayak Rada ngelebar Ke serong gitu guys Suara gitarnya Gila guys Ini suara bassnya Juga lebih vintage Gila suara kicknya Bisa dapet kayak gitu guys Suaranya kayak bantal guys Perinti land gitari Gue suka banget Gue gak tau ngisi Ini soalnya kalo direkaman Suka beda sama mereka live ya Kalo live kan udah pasti jelas Jay kiri Tanang sang jin Disini guys Mama Gila sekarang scenario dimasukin Per dua bar guys Keren Ini stop talking Gila Gue kemana aja guys Gue juga gak ngerti Gue kemana aja ya Tapi yang pasti nih Stop talking Gila guys Ini siapa yang bisa lagi Nyanyi kayak orang-orang gini guys Jamaika Gini guys Ini Gue penasaran nih Ada orang gak sih Ikutan nyanyi Kok Kalo sampe yang Gue Gue gak ngerti lagi guys Kok dia bisa begitu Suaranya bisa banyak Mau trompet Gitar Gue gak tau Dia beatboxer sih Gue jelas Oh Oh Delay tipisnya Di belakang guys Nih Manisnya Tuh mood di belaknya Lihat gak sih guys Ini kalian Ini tanpa di Kalian sadar Ini banyak ambience-ambience Yang bikin lagu ini Menjadi mood Lebih enak Buat didengar guys Jadi emang tugas operator juga Untuk bikin Exciting Lagu guys Jadi kayak Cuman nge-slide Nge-slide Sengaja dipending guys Dari kiri ke kanan Tapi cuman sampe tengah doang Gila sih Loh Masuk lagi Gitarnya Aduh Ada istilahnya itu lagu-lagu Reggae Reggae apa sih Namanya kayak begini guys Gue lupa deh Reggae kan ada Ada pecahannya lagi guys Ada yang model Reggae SK Ada yang reggae apa Ini reggae apa ya Basslannya yang key Jangan lupain guys Lihat berapa Seksinya Dia punya tone Sama dia punya Pattern drum Apa pattern bassnya nih guys Disini guys Asik ya Nah ini tiba-tiba nge-rock guys Dari reggae ini Bener-bener mereka Jadi kayak buat Gendry sendiri guys Udah di slide Langsung jreng Sake jiwa sih Oh J itu ya Ini basslannya yang key Disini gue suka nih guys Lihat ya guys Agresif banget Pas ref ya Eh basslannya guys Dili pake seperlapan ya Nice banget Wow Sound gitar itu guys Sound gitar enak banget Ini kayaknya papa deh Ini gue denger suara Gibson Ini guys Ini bukan suara Fender soalnya Eh gak tau juga sih Enggak sih Ini bukannya Gibson Gide lagi kan Dawun ngide nih guys Mukul snare Dimatikan Dimasukin lagi Nanti Ini gue rasa Bukan pake drum analog guys Ini kayaknya pake drum SPD-nya si Si Dawun Bentar 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 guys Tunggu Bassnya resek Sebelum melodi nih Yang ke mulai-mulai Oh nice Itu ambil seperti gue Gue gak tau Ini under jam Songjin sih jelas Oh nice Delainya manis Reverbnya juga pas Oh Ya ampun Kenapa sih cuma 8 bar sih Ulang guys Bahkan cuma 4 bar guys Itu ada yang suara ngambil tinggi Oktav di atas guys Itu kayaknya di pitch guys Suaranya tinggi banget nih guys Nih Melodi keren Ini soalnya penting guys Ini ada beberapa Gue reak juga lagu-lagu kpop guys Itu ada teknik Yang namanya tuh Dia ngambil oktav Cuma di blend tipis Sama suara aslinya guys Itu Ada Sebutannya paralel Jadi Suara aslinya Diambil Di duplicate Ditinggiin suaranya 12 oktav Eh 12 Tones Semi tones Habis itu di blend Jadi kenapa Itu fungsinya Untuk nambah frekuensi Di atas 5000 guys Nih Pas Wow Tinggi banget tuh Nih Nih dia Wow Ya kan Namin excitement Disitu guys Oh nice Nice mixing guys Vocal sih udah ya guys Gila sih Ini gue suka deh One feel ngisi Na 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 Gue pake oktav di bawah guys Karena gue gak kuat Ngambil atasnya kayak one feel Nih Nih dia Sang Lati guys Ini tekniknya Si Doon Kalian perhatiin Dia mukul right Sama mukul Jadi Mukul right Sama mukul Hi hat Yang di open guys Ini kalian perhatiin disini Gue ke pattern drumnya si Doon disini Jadi si right bell Itu diambil Up beatnya Sedangkan down beatnya Diambil Diambil My high hat Open Lati nih Gila Seksi banget si Doon disini Dia gila ya Doon tuh bisa ngisi Part high frequency Middle frequency Bahkan sampai low frequency Kadang-kadang dia punya Ya low frequency Kalian tau sendiri Kan ada kick drum Di middle Kadang-kadang juga frekuensi Ada snare Tom gitu kan Sedangkan di atas itu Ada overhead Hi hat dan segala macem Nih nih guys Oh jelas itu SPD Kalian denger gak Floor Tom ya Pong-pong Sample Nih Itu dia Sebelah kanan Tetep pake delay Oh Enggak penutupan ya guys Wow soundnya enak banget sih Ini gue gak yakin sih Itu kayaknya bukan sound Bukan sound apa Bukan sound ini guys ya Bukan sound apa Fender Gue gak yakin Kayaknya pake gitarnya papa itu Gue rasa guys ya Kayak suara-suara Ini soalnya apa Suara-suara Gibson guys Tapi gue gak tau Gue sotoy Ini pendengaran gue aja guys Sorry kalo gue salah guys Tapi yang pasti nih guys Kalo bahas mixing Ini gila guys Ini gue bahagia banget Abis nge-reak Yang jadul-jadul Kayak talking tuh Ini dikasih Yang nuansa reggae Cuman gila Hype-nya dar Gokil guys Oke Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share and comment this video Bye-bye guys Cepat lalak Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.